jumpa lagi sobat melanjutkan kisah kris nogososro dan sapu intern untuk sobat semua selamat menikmati salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga salam budaya pada episode sebelumnya dikisahkan aliasa loko dan rombongan berhasil melewati pos penjagaan yang kedua dan beberapa saat kemudian terdengar bunyi kentong tanda bahaya oleh papitu Aryosa loko segera melemparkan penunjuk jalannya lalu bergegas melarikan kudanya menuju rumah pamannya lembuk sorok bagaimana kisah selanjutnya simpah bersama apa kerjamu disini tanya orang itu pula orang pamingit itu menjadi bingung lalu ia menjawab saat jaya seketanya aku terjatuh disini lihat ini luka di kaki terjatuh dari mana tanya orang itu serenggo semakin bingung ketika tiba-tiba seseorang bertanya kok yang melampaui gaduh kedua bersama-sama dengan orang-orang banyu biru ya jawabnya kosong akhirnya ayah sadar bahwa ayah harus menyelamatkan diri pula aku didipunya bohong bentak orang itu anak buahmu datang kepada kami dan menceritakan apa yang sudah terjadi tidak ada orang itu berdesir namun ia masih mencoba untuk mengurangi kesalahannya katanya nah kalau kau sudah tahu kenapa kalian bertanya coba katakan kepada aku kalau salah seorang dari kalian mengalami keadaan seperti yang aku alat apa yang akan kalian lakukan membunuh diri dan membiarkan orang itu lari sudah mengetahui keadaan medan apakah kalian dengan kaki-kaki kalian dapat mengejar dalam kaki kuda mereka pengecut bentak salah seorang berapakah jumlah mereka dan berapa jumlah kalian di gardu pertama jumlah kami ada 15 orang jawab serenggo 15 orang dengan orang-orang seperti Iroh Prono Merditomo yang hanya bisa jual tampang sungsang yang bermata merah tapi takut melihat darah dipimpin oleh serenggo yang lebih senang memeluk daging tanggang daripada senjatanya potong seseorang jangan banyak bicara terenggo mulai marah kok belum tahu siapa mereka coba katakan berapa orang di gardu kedua berapa juga 15 orang tapi 15 orang di gardu kedua tidak takut melawan 15 orang berkuda jangan ke tempat jawab yang ditanya omong kosong bentak serenggo dengar dengan apa yang telah kulakukan aku telah menyelamatkan kalian kau tahu siapa yang berkuda tadi orang-orang dari gardu kedua itu tertawa sebab salah seorang berkata mengejek menyelamatkan kami apakah yang empat orang itu terdiri dari jin atau setan hantu atau retean lebih dari itu potong serenggo mereka adalah Aryo Saloko hei semuanya terkejut mendengar nama itu kalau benar kok benar benar gila 25 bau dijanjikan untuk menangkapnya hidup atau mati dan 25 bau itu kok siar-siakan aku belum selesai tahu serenggo yang lain adalah Kiai Wonomerto yang mempunyai takaran tiga empat orang darimu masih cukup banyak serasa seorang yang lain lagi serenggo meneruskan orang itu tidak lain adalah maesodenar maesodenar mereka berbareng mengulang ya jawab serenggo dan yang seorang lagi adalah orang yang melindungi bantaran di tanah lapang beberapa minggu yang lalu orang dari gardu kedua itu tiba-tiba terdiam nah serenggo meneruskan hitunglah berapa orang harus disiapkan untuk melawan mereka paling-paling kalian hanya berani melawan orang-orang yang membawa obor itu maesodenar dan yang seorang lagi ditambah dengan Aryo Saloko agaknya akan dapat membunuh kami 30 orang tanpa kesukaran sebelum kami sempat memukul tanda bahaya mereka masih tetap diam serenggo merasa bahwa orang-orang itu membenarkan sikapnya katanya meneruskan nah aku bekerja dengan otakku aku tidak melawan mereka aku antarkan mereka masuk lebih dalam ke daerah Banyu Biru maksudku akan membawanya ke di sana di sana laskar kita akan berpesta bukankah kia geng lembu soro sawung sariti dan kalau perlu kia geng soro di poyono ada orang dari gardu itu mengangguk-angguk salah seorang dari mereka berkata agaknya kau pandai bersiasat serenggo itulah jawab serenggo karena ketololan kalian dengan membunyikan tanda-tanda itu mereka marikan diri aku dilemparkan dari punggung kuda tanpa dapat berbuat sesuatu kemana mereka tanya orang-orang dari gardu kedua kau akan mengejar mereka tanya serenggo pula orang-orang di gardu kedua itu diam kembalilah ke gardu kalian tiba-tiba serenggo merinta aku akan kembali ke garduku lupakan mimpi burukmu tanah 25 bau itu sebab kalau kepalamu telah terpisah dari lehermu kau tidak akan dapat menikmatinya serenggo tidak menunggu jawaban ia langsung kembali ke gardunya di sepanjang jalan sempit itu tiba-tiba ia teringat pada kata-katanya sendiri kalau Aryo Saloko pergi kalau nalun ia benar-benar dapat dikeroyok oleh Laskar pamingit bahkan mungkin dengan lembu soro dan sawung sarit tanpa sadar merayaplah suatu perasaan yang belum pernah dirasakan serenggo sebelumnya ia tiba-tiba merasa cemas terhadap keselamatan lawannya baru kali ini hal itu terjadi namun ia tidak mampu berbuat apa-apa kecuali tanpa sadar pula ia berdoa dalam hatinya semoga Tuhan yang Mesa melindungi Riosaloko dan kawan-kawannya dalam badai itu Laskar Banyu Biru yang sedang beristirahat tidak jauh dari perbatasan kota mendengar pula tanda-tanda yang dibunyikan oleh orang-orang pamingit di Banyu Biru demikian mereka mendengar bunyi itu demikian mereka menjadi gelisah sebelum mimpin mereka memberikan perintah apapun mereka telah menyiapkan diri semua orang dalam pasukan itu apalagi orang-orang yang telah dipilih oleh sendang papat untuk menjadi pelopor Laskarnya telah bersiap diri mereka berdiri tegak dengan tekat yang teguh memandangi lambung bukit di hadapannya di leher mereka melingkar kain putih memplak bergambar gajah berwarna kuning emas sebagai pertanda kesediaan mereka untuk mati bagi tanah mereka yang paling depan dari mereka itu adalah sendang papat sendiri tangannya gemetar telah melekat di tangkai pedangnya tapi ia belum melihat tanda apapun ia belum mendengar bunyi sendaren atau melihat panah api naik ke udara namun karena itulah ia menjadi semakin gelisah jangan-jangan Aryo Saloko tidak sempat memberikan tanda-tanda itu mustahil gumamnya didaret di sayap kiri bantaran pun menjadi gelisah meskipun di dalam mantingan nampaknya tenang-tenang saja namun di dalam dadanya pun bergulak perasaan cemas dan di tangannya tergenggam berat-erat risulanya di sayap kanan penjawi berjalan hilir mudik di hadapan anak buahnya yang telah megang senjata masing-masing Wiro Sobo duduk di atas sebuah batu dan meletakkan dagunya pada tangkai kapaknya sesekali dua kali ia menarik nafas dalam-dalam untuk mencoba menekan hatinya yang gelisah namun mereka pun belum melihat tanda apapun yang meluntar ke udara sedang pada saat itu kudario saloko beserta lombongan meluncur lewat jalan-jalan sempit di dalam kota mereka menjadi semakin dekat dengan alun-alun tanyu biru tempat Aryo bermain pada masa kanak-kanaknya suara kaki-kaki kuda itu berderak-derak memukul jalan-jalan berbatu mecah sepinya malam beberapa orang yang masih tinggal di rumah masing-masing menjadi semakin ngeri seolah-olah mereka mendengar gemuruhnya gunung yang meredak di hadapan mereka adakah raskar ryo saloko telah datang bisik mereka seorang ibu sambil meluk anaknya di pembaringan bergumam apakah kira-kira yang akan terjadi suaminya laki tua yang duduk di sisinya menjawab lirik pertempuran akan berkubar di perbatasan mudah-mudahan mereka tidak akan menginjak halaman rumah kita laki tua itu berdiri dan berjalan ke ambin di sebelah ia melihat selusit anak-anaknya yang lain sedang tidurnya ia menarik napas panjang kalau rumahnya itu terpaksa dibakar orang entah orang pamingit entah orang banyu biru dan dirinya sendiri terpaksa diseret sepanjang jalan entah oleh orang pamingit entah oleh orang banyu biru lalu apakah yang akan terjadi dengan anak-anak itu peperangan adalah sesuatu yang terkutuk lebih-lebih bagi anak-anak anak-anak yang ingin menikmati kebesaran alam yang diperuntukkan bagi mereka oleh maha pencipta dalam dalam bentroan yang demikian itu segala sesuatu dapat terjadi orang yang tangannya telah dibasahi darah kadang-kadang menjadi kehilangan kesadaran orang-orang yang dalam hidupnya sehari-hari tidak sampai hati membunuh seekor tikus pun dalam peperangan kadang-kadang akan dapat melakukan perbuatan perbuatan terkutuk membunuh menyiksa dan bahkan terhadap anak-anak di rumah sebelah lelaki tua itu mendengar tangis bayi melengking-lengking tanpa sadarnya yang menoleh kepada anak kecil yang tidur diperlukan ibunya jangan menangis desisnya kepada anak yang tidur itu anak itu memang tidak menangis tetapi hati lelaki itulah yang menangis istrinya tahu bahwa suaminya sedang berpikir tentang bayi yang menangis itu katanya mengungsi di rumah sebelah suaminya tidak menjawab perlahan yang duduk di amben beserta empat anak-anaknya tidur berjajar wajah anak-anak itu tampak bersih bening sebening udara pagi tapi mereka besok akan menggigil ketakutan seandainya perang benar-benar berkubar di perbatasan suara kaki-kaki kuda Aryo masih mengemuruh seperti suara guru yang menjalan panjang jalan menuju ke alun-alun dalam kegelapan malam Aryo tidak sempat melihat apakah di alun-alun itu banyak berjaga-jaga laskar lembur yang dilakukan adalah menerobos halun-alun itu tepat di tengah-tengah di antara sepasang beringin yang tumbuh di tengah-tengah halun-alun itu agaknya halun-alun itu memang sepi laskar lembur solo hampir seluruhnya telah dikerahkan di pemusatan pemusatan laskar di garis pertempuran namun di muka rumahnya Aryo masih melihat gerombolan orang yang agaknya bertugas menjaga rumah itu mereka telah berada dalam kesiagaan penuh ketika mereka mendengar tanda kentongan yang mengumandang di garis perbatasan ketika mereka mendengar derap kuda geram mencar dari ujung halun-halun itu pun muncul gerombolan laskar cadangan tapi demikian mereka siap demikian Aryo telah berada di hadapan hidung mereka ketika ujung-ujung senjata mengarah kepadanya Aryo menghentikan kudanya demikian juga orang-orang lain dalam rombongan itu dengan tangan kirinya Aryo megang tombak kebesarannya sedang tangan kanan diangkatnya tinggi-tinggi sebagai suatu pertanda bahwa ia datang untuk tujuan tanpa kekerasan sebelum mendengar sebuah pertanyaan para penjaga kaya telah mengenal beberapa orang diantara rombongan itu wolomerto dan maizodinar karena itu mereka menjadi sangat berhati-hati salah seorang dari mereka kemudian melangkah maju ia berhenti beberapa langkah di hadapan kudaryo dengan seksama ia mencoba memperhatikan anak muda itu tapi malam cukup gelap dan cahaya hubur di kejauhan hanya samar-samar sedang Aryo Saloko telah lenyap beberapa tahun semasa saya masih terlalu kecil untuk datang dengan tombak di tangan sekarang di punggung kuda itu duduk seorang anak muda yang berkasa karena itu orang itu segera tidak dapat mengenal bahwa anak muda yang memegang tombak itu adalah Aryo Saloko kemudian terdengarlah suara orang itu dengan garangnya siapa kau yang datang bersama-sama dengan kiaiwono mertor dan pahiso jenak Aryo Saloko tersenyum ia kenal orang itu ketika masa kecilnya ia sering datang ke pamingit dan pernah dikenalnya pengawal pribadi pamannya itu jawab Aryo selamat malam paman pulungan apakah paman lupa kepada aku pulungan mengerutkan keringnya sekali lagi mengawat anak muda itu namun sampai beberapa lama ia masih belum dapat mengenalnya kembali tetapi akhirnya tidak perlu mengingat-ingat ia dapat bertanya padanya tidakkah mustahil bahwa di banyu biru dan pam ingit semua orang mengenalnya sebagai orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin pengawal pribadi lembusuro beserta keluarganya karena itu sekali lagi ia berkata garang jawab pertanyaanku siapakah kau Aryo masih tersenyum namun ia menjawab Aryo saloko eh orang itu terkejut jadi kok anggir Aryo saloko ya jawab Aryo orang itu menganggup-anggupkan kepalanya untuk beberapa saat ia terbenam dalam ingatannya beberapa tahun yang lalu ia selalu baik dan hormat kepada anak itu sebagai putra gajah suruh tiba-tiba kali ini pun ia bersikap hormat pula sambil menganggup ia berkata aku benar-benar pelupa tapi anggir terah tumbuh demikian tepatnya tiba-tiba ia mengatakan tugasnya ia ingat tentang apa yang dikatakan lembusuro kepadanya bagaimanakah ia harus bersikap terhadap keturunan gajah suruh atau pengikut-pengikutnya karena itu dengan tiba-tiba pula ia mengubah sikapnya ia mencoba untuk berkata dengan garang seperti semula meskipun kewibawaan Aryo mengaruhinya jadi kau yang menamakan diri Aryo Saloko Aryo sudah tidak tersenyum lagi ia melihat perubahan sikap itu dengan tenang ia menjawab ya akulah Aryo Saloko apa perlumu datang kemari bulungan bertanya aku ingin mengunjungi kakek soro di poyono jawab Aryo kau datang dengan laskarmu tanya orang itu pula kembali Aryo tersenyum jawab sebagaimana paman mulungan lihat aku datang hanya berenam bulungan mengerutkan keningnya Aryo Saloko memang hanya berenam tapi ia menegaskan siapakah yang berbaris rapat di perbatasan laskarku jawab Aryo Saloko pendek apakah dengan demikian kau hanya berenam saja tanya ulungan mendesak kalau aku datang dengan seluruh raskarku maka pertempuran pasti sudah berkobat jawab Aryo bukankah maksudmu memang demikian sahut ulungan Aryo mandang ulungan dengan seksama perubahan sikapnya yang tiba-tiba serta pertanyaannya yang mendesak mengingatkannya kepada kata-kata sernggo di gardu pertama 25 bau menangkap Aryo Saloko hidup atau mati janji yang terkutuk desis hatinya kemudian kepada ulungan dia berkata memang maksudku adalah kembali ke Banyu Biru disetujui atau tidak oleh paman lembusoro karena itu pertempuran bisa saja berkubar setiap saat nah sebelum aku dibunuh atau membunuh aku ingin menghadap yang suruh di Boyono untuk menyampaikan baktiku bagi seorang cucu serta mohon restu sebelum aku mulai dengan tugas beratku ini Maiso Jenar dan kebukan ikoro terpaksa menahan nafasnya mendengar jawaban Aryo Saloko agak terlalu keras namun mereka cukup mengerti bahwa Aryo berbicara dengan mulungan pimpinan laskar pengawal pribadi lembusoro tidak lagi kepada sernggo dengan demikian Aryo tidak perlu terlalu banyak merendahkan dirinya terhadap orang seperti mulungan Aryo memang harus mempertegas maksudnya tapi berbeda dengan dugaan Aryo Saloko mulungan tidak meresaknya lagi seperti semula di dalam dada orang itu timbulah kembali rasa hormatnya memang Aryo Saloko sejak kecil menunjukkan sifat jantannya dengan demikian maka mulungan menjadi percaya bahwa Aryo Saloko itu Saloko yang dikenalnya pada masa kecilnya karena itulah maka ia menjadi lunak permintaan Aryo untuk bertemu dengan ayangnya bukanlah permintaan yang berlebih-lebihan apakah yang akan dilakukan kalau ia hanya datang berenang di hadapan Kiageng Soro Dipoyono yang sakti Kiageng Lenggu Soro dan Sawung Sariti mereka pasti tidak akan dapat berbuat sesuatu kecuali benar-benar seperti apa yang dikatakan mohon dan menyampaikan bakti seorang cucu Anggir Aryo Saloko jawab pulungan permintaan Anggir akan kami sampaikan kepada Kiageng Soro Dipoyono terserah keputusan yang akan diambilnya menerima atau tidak menerima kehadiran Anggir Aryo Saloko meso dengar kebukan ikoro dan Wonomerto menarik napas panjang mendengar keputusan pulungan terdengar Aryo Saloko perlahan-lahan berkata terima kasih paman pulungan tapi ketika pulungan memanggil seorang untuk menyampaikan pesan itu kepada Kiageng Soro Dipoyono terdengarlah suara tertawa nyaring meskipun tidak terlalu keras kemudian dari dalam regol halaman terdengar suara agaknya kau mempunyai pimpinan baru paman pulungan pulungan terkejut seperti juga Aryo Saloko Wonomerto Mesojenar dan Kebuk Anikoro karena itu tiba-tiba pulungan berhenti di tempatnya seperti patung penahan-lahan ia menoleh dan mencoba melihat siapakah yang berkata itu meskipun dengan mendengar suaranya ia sudah dapat menebaknya sesaat kemudian muncullah seorang anak muda dengan pedang yang besar di pinggangnya Sawung Sariti pulungan mengangguk berhormat padanya dan bertanya apakah maksud anggil akulah yang berhak memberikan perintah mengubah dan mencabut perintah selain ayah lembus katanya apa perintahku yang aku ulangi sore tadi pulungan meraih nafas panjang sebab tiba-tiba nafasnya terasa terhenti di tekerongkongan terhadap Sawung Sariti benarnya pulungan agak kurang senang sikapnya yang sombong keras dan menghina orang lain meskipun anak muda ini berarti baga pulang namun dia merasakan perbedaan sifat antara kedua anak muda yang kebetulan dua bersaudara sepupu tapi dia adalah pimpinan laskar pengawal pribadi lembusoro karena itu dia harus menjalankan pekerjaannya baik-baik maka jawabnya anggil pemerintahkan tak seorang pun boleh memasuki kota apalagi halaman rumah ini bagus saud sawung sariti sambil menarik bibirnya apa yang akan paman kerjakan mencoba menyampaikan pesan anggil arus saloko untuk kiageng suruh dipoyono jawab bulungan bagaimanakah seharusnya paman menjawab desak sawung sariti menolak permintaan itu jawab bulungan namun ia meneruskan tapi adalah anggil arus saloko yang sekedar ingin bertemu dengan kakeknya justru ia menamakan diri arus saloko bentak sawung sariti bulungan terdiam ia tahu sifat anak muda itu ia biasa membentak mentaknya dihadapan raskarnya dengan kata-kata yang menyakitkan hati bahkan kemudian sawung sariti berkata malah ayah lembusoro menyangkupkan hadiah 25 bau bagi mereka yang dapat menangkap anak muda yang menamakan diri arus saloko nah sekarang anak itu telah datang menyerahkan dirinya bulungan masih terdiam 25 bau baginya sama sekali tidak berarti dipamingit yang miliki tanah yang berlebihan bahkan tenaganya tak mampu lagi untuk menggarap seluruhnya namun yang penting baginya sikap yang demikian bukanlah sikap yang jantan bukankah ryo saloko dengan jantan datang tanpa pasukan untuk menyampaikan sujudnya kepada kakeknya meskipun kakeknya berada di pusat kekuasaan lawannya tetapi kemudian ia mencoba untuk merupakan tanggapannya itu bukankah sudah sekian lama ia sendiri hanyut dalam arus ketidak jantanan sikap lembusoro akhirnya ia sadar bahwa telah mendesaknya untuk menilai kembali setiap perbuatan yang pernah dilakukan